Assalamualaikum dan bertemu kembali dengan Noronoro TV One Piece 1058 Manga Chapter Review Chapter yang bertajuk New Emperor Oraito tanpa membuang masa jumlah yang video ini dengan Uzumaki Han Let's get it Cerita ini bermula di Thousand Sunny Disebabkan tindakan Luffy yang membuatkan semua orang berada dalam bahaya ketika keluar dari Wano Luffy dimarahi oleh Nami Dia juga dikurung di dalam sangkar Luffy minta maaf tapi Nami tetap naik angin lalu Jinbei cuba menenangkan keadaan Nami marah Jinbei sekali sampai nampak Nami macam guna Conquerors Haki Chopper bagi amaran supaya jangan dekat dengan Nami yang tengah marah Franky bangga dengan kekuatan Sunny yang jatuh dari tempat tinggi pun masih steady Robin memberitahu yang Bounties baru telah keluar untuk Yonko Luffy bersama 9 Commanders Bounties chopper 1000 beris naiklah juga Nami 366 juta beris Sol Kim berku 383 juta beris Franky 394 juta beris Franky tak puas hati sebab gambar poster wanted dia kini gambar kepala Thousand Sunny Usup dengan 500 juta beris Robin Chuan dengan 930 juta beris dan hampir 1 bilion Sanji 1 bilion 32 juta beris Jinbei 1 bilion 100 juta beris dan Zoro 1 bilion 100 juta 1100 beris Yang kini menjadikan Bounties Zoro lebih tinggi daripada Sanji Mereka pun apalagi terus bergaduhlah dan Bounties Yonko Luffy seperti yang kita dah tahu 3 bilion beris Pergi pula ke MT Bluff Island Anak-anak buah Bagi masih tak percaya yang Bagi berjaya rekrut 2 lanun hebat seperti Krokodil dan Mihawk Walau bagaimanapun situasi berbeza ke atas Bagi yang kelihatan di belasah teruk sedang merayu-rayu untuk tidak dibunuh Bagi berada di tengah-tengah Mihawk dengan Krokodil yang tak berpuas hati dengan Bagi Krokodil berkata sepatutnya organisasi Cross Guild ditubuhkan oleh Krokodil dan Mihawk Ni boleh pula Bagi yang jadi pengerusi Mihawk berkata yang Bagi ialah satu-satunya orang yang jadi Yonko selepas merayu meminta maaf Situasi sekarang lebih teruk daripada perasaan memalukan Bagi Krokodil Galdino muncul memberitahu yang dia rasa bangga dapat berkhidmat semula di bawah Krokodil Kru-kru Bagi yang lain pun rasa Bagi ini dah tak boleh pakai jadi mereka patut ikut Krokodil sekarang Sedikit flashback semasa peristiwa Mihawk dikepung oleh Merin Krokodil bercakap dengan Mihawk melalui Denden Mushi dan Mihawk memberitahu dia mahu berpindah ke pulau lain Sebab Merin tak berhenti datang Krokodil mencadangkan supaya mereka berdua bekerjasama setelah sistem Shichibukai dihapuskan Organisasi mereka akan menakutkan Merin Malahan Mihawk pernah digelar pemburu Merin sebelum ini Krokodil dengan Mihawk pula orang yang sama sebab mereka jenis yang susah nak percayakan orang lain Kemudian flashback semasa Bagi pula dikepung oleh Merin Bagi rupa-rupanya diselamatkan oleh Krokodil dan Dustbones yang memusnahkan kapal-kapal Merin Anak-anak buah Bagi berkata nampaknya kabar angin yang Krokodil bekerja di bawah Bagi adalah benar Sebab Krokodil sanggup mempertaruhkan nyawa untuk selamatkan Bagi Padahal Krokodil datang nak kutip hutang dan Bagi tak ada duit nak bayar Krokodil lebih merbahaya daripada Merin buat masa sekarang Krokodil terus datang ke arah Bagi lalu dia terus cari alasan yang dia tak mampu membayar hutang Krokodil Krokodil berkata dia mahu tubuhkan organisasi lalu Bagi yang tak ada pilihan lain pun bersetuju untuk bekerja di bawah Krokodil Bagi cakap yang dia ada semua keperluan buat organisasi Krokodil seperti iklan, printer dan penghantaran Semuanya percuma Balik ke waktu semasa poster iklan organisasi mereka menunjukkan seperti Bagi yang pengerusi dan Krokodil dengan Mihawk cuma bekerja di bawah Bagi Itu yang buat Krokodil tak puas hati Tapi poster itu dibuat oleh anak buah Bagi yang tak sub dengan Bagi Bagi dah macam bosku Pergi pula ke ibu pejabat Merin Mesyuarat tergempar diadakan mengenai Bagi Bagi bukan saja mastermind ketika insiden di Impel Down Malahan Bagi merupakan kru Pirate King yang membuatkan dia berkawan rapat dengan Yonko Akagami Shanks Karisma Bagi juga membuatkan Krokodil pun datang tolong Bagi dan Krokodil sudah pun berhubung dengan Mihawk Gerakan pemburuan Merin mereka telah menarik minat banyak orang yang bahaya dan organisasi mereka ialah ancaman besar buat Merin Bounty Krokodil didedahkan iaitu 1.965.000.000.000 beris Bounty Mihawk lebih tinggi daripada Kapten Bagi Balik ke Empty Bluff Island Krokodil mahu membunuh Bagi Tapi Mihawk cakap biar saja Bagi dapat nama sebagai Yonko Mihawk tak berminat pun dengan gelaran Yonko sebab dia nak hidup dengan tenang Lagipun mereka boleh buat apa yang mereka nak dalam diam sebab Bagi yang dapat perhatian Bagi pun mengisytiharkan alliance baru yang menunjukkan Mihawk dan Krokodil sebagai Commandus Yonko Bagi Pergi pula ke Kamabaka, Quindom Commandus Revolutionary Army pulang dengan selamat tanpa Sabo Tapi mereka memberitahu kuala bahawa Sabo baik-baik saja Kejadian yang ditulis dalam berita berlaku selepas Sabo berpisah dengan Commandus yang lain Dragon berkata kalau betul Sabo bunuh King Cobra dia takkan maafkan Sabo walau dengan apa sebab sekalipun Dragon bertanya kepada Kuma apa yang Kuma nampak Tiba-tiba Denden Mushi berbunyi Marin berjaya melintas masuk dalam talian sebab itu mungkin Sabo Jadi mereka bersedia untuk merakam Kuala menjawab dan ternyata Sabo yang menghubungi mereka habis chapter ini Dan minggu depan break Chapter yang padu sebab kita dapat tengok bounties-bounties di era baru yang dahsyat-dahsyat berlaka Mihawk dah level Yonko dah bounties dia dan walaupun sebelum ni dia cuma bergerak solo saja Nampak sangat dia memang kuat terutamanya skill pedang dia yang lebih hebat daripada Yonko Shanks Akhirnya kita tahu apa yang berlaku ke atas peristiwa bagi dapat gelaran Yonko Dan lepas ni harap kita akan dapat tahu apa yang Sabo lakukan Tapi break lah pula minggu depan So apa-apa pun komen pendapat anda mengenai bounties baru Straw Hat Pirates Sampai sini saja video aku macam biasalah gen Jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi nakama Kepada yang belum subscribe Come on man, join the family, subscribe Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro TV